Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini tutorial mengenai printer Canon lagi ya 2770 yang mana kata yang punya ya kata yang punya ketika buat nge print itu hasilnya dengan garis dari atas kebawah Oke kita coba ya buat ngebrim satu lembar coba ini hasilnya seperti ini satu dari atas ke bawah ya dia hilang hasilnya ya ini hilang hasilnya hilang dari atas kebawah ya biasanya kalau seperti ini perusahaan di sensor Oke kita cek ya kita cek sensor biasanya kotor dibersihin selesai ya kita matikan printernya ya kita lihat di sensornya biasanya kena setempat atau kena tangan nah ini dia nih kena setempat ini ini kotor ini kotor dibersihkan ya pakai tisu sensornya nah ini sini segini ya ini Ini penas tempat ini kotor bersihkan hai 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 di cek masih kotor apa tidak sudah bersih biasanya kejadian seperti ini ya ketika bongkar tangannya tangan kita ini kena setempatnya ini ada setempatnya kan nggak sengaja megang itu atau memang stampet bawaan dari public terlalu banyak juga bisa Oke kita coba sekarang hidupin ya terus buat open hai 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 bimbo hai 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 itu seperti ini ya Apakah sudah sembuh nanti setelah dibersihin tadi akan normal kembali kita lihat hasilnya ya hai 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 nah sudah sembuh ini sudah normal ini sudah tidak garis sudah normal, sudah bagus yang tadinya ini ini balik tadinya ini setelah sensornya tadi dibersihkan akhirnya bagus lagi itu saja semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti update video kami berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh